Ya ya, bang kolombang ya. Nanti saya pindah beli punah sumpah. Sumpah, semuanya semuanya. Kami itu diblokir sama developer. Kenapa diblokir? Masalahannya karena kami tidak mau membayar IPL. Bukan kami tidak mau membayar IPL, tolong dicatat. Kami menunda untuk membayar IPL. Kenapa yang mengalasannya? Menunda karena selama 6 tahun ini, kita membayar IPL itu tidak pernah ada laporan apapun dari mereka. Laporan pertanggung jawaban, laporan keuangan itu tidak pernah dilakukan oleh mereka. Di sini tolong dicatat bahwa di sini adalah apartemen mahal, bukan apartemen murah. Dan kami membayar IPL-nya pun juga 1 per unit, rata-rata 1 juta per unit per bulan. Tetapi pertanggung jawabannya itu tidak ada. Ditambah security di sini itu, hanya 29 orang dan sudah termasuk Danru dan komandannya. Itu pun dibagi dengan 3 sif, bayangin. 2.300 unit. IPL itu termasuk kebersihan juga? Iya, kebersihan dan keamanan. Terus kebersihannya gimana? Kebersihannya pun juga sama, sangat buruk. Ditambah fasilitas di sini pun juga sangat buruk. Perbaikan tidak pernah dilakukan. Lantai 8 pun sangat buruk. Bertahun-tahun seperti itu. Tidak pernah ada perubahan. Jadi berapa lama ya? Kita sudah hampir 6 tahun, 5 tahun kita bayar IPL. Dan baru terakhir, tahun terakhir saja, baru kita tidak bayar IPL. Karena tidak pernah ada perbaikan. Selama di blokir itu? Baru di blokir kemarin, Jumat kemarin. Kita pulang kerja. Nah itu. Banyak juga yang terpaksa tidak bisa di sini, dia ke rumah saudaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya.